Intro CD Interaktif Anak Cerdas Dipersembahkan oleh Akal PT Triklin Rekatama Hai Sobat Pintar Kali ini kita masih di CD Interaktif Anak Cerdas seri yang kedua Kita lanjutkan permainannya Hei ketemu lagi deh Kita lanjutkan permainannya ke tempat-tempat yang belum dimainkan Ini sudah berikutnya kita coba mengenal rumah sakit Teman-teman disini kita belajar mengenal rumah sakit Mengenal isi rumah sakit Selamat datang di rumah sakit akal Bila kamu butuh informasi Silahkan datang ke meja informasi Dan semoga pelayanan kami memuaskan Rumah sakit bahasa inggrisnya hospital Informasi Sekarang kita masuk lorong-lorong rumah sakit Nomor 11-20 untuk ruangan rawat pasien Sedangkan nomor 1-10 untuk ruangan dokter UGD dan apotik Kita coba ke ruang pasien Lihat Ada teman kita yang sedang dirawat Kasian ya Makanya kita harus pintar menyeluruh kesehatan Ruangan dokter Ini adalah ruangan yang lebih memerlukan penanganan intensif Dan lengkap untuk pasien Peralatannya juga lebih banyak dan lebih lengkap Nah jangan takut atau malu bertanya sama pak dokter ya Sebenarnya pak dokter sangat baik loh Karena selalu bersedia menolong kita yang sedang sakit Apotiker-apotiker disini juga sangat ramah Membantu kita untuk menembus obat yang dikasih pak dokter Itu sekilas tentang mengenal isi rumah sakit Sekarang kita coba gamenya Aku suka memakai baju putih Aku bekerja memeriksa kesehatan pasien dan memberikan resep obat Kalau ada pasien yang sakit selalu datang dan bertanya ke aku Siapa aku? Dokter Aku berbentuk cairan dan dibungkus plastik bening Aku masuk ke dalam tubuh pasien setetes demi setetes Melalui jarum suntik dan selang Aku sering diperlukan bila pasien dirawat di rumah sakit Benda apa aku? Infus Aku berbentuk padat atau cair Aku selalu ada di rumah sakit dan apotek Untuk yang berdosis berat Aku hanya bisa dibeli melalui resep dokter Tapi yang berdosis ringan Aku bisa dibeli di toko-toko Benda apa aku? Obat Aku suka memakai baju putih Walau terkadang bajuku berwarna lain Aku bertugas sebagai asisten dokter Selain itu Aku juga bertugas menggantikan dokter Untuk memeriksa kesehatan pasien yang dirawat di rumah sakit Siapa aku? Sustel Aku adalah benda runcing dan berusung tajam Bila ketusu akan terasa sakit sekali Aku diisi dengan cairan yang bisa membuat kamu sehat Biasanya kalau aku dimasukkan ke dalam tubuh Akan terasa sakit sekali Benda apa aku? Akan terasa sakit dan berusung tajam Aku berbentuk ruangan Tugasku adalah untuk menyimpan obat-obat Jadi bila pasien ingin menembus obat selalu datang ke aku Selain itu Aku juga bertugas untuk menyimpan bermacam-macam peralatan kesehatan Aku selalu ada di dalam rumah sakit Ruangan apa aku? Apotek Aku juga berbentuk ruangan Tapi Aku hanya dimasuki oleh pasien-pasien yang gawat Dan pasien yang memerlukan pertolongan lebih intensif Makanya tidak boleh sembarang orang yang bisa masuk ke aku Ruangan apa aku? Unit gawat darurat Aku adalah benda yang bertugas mengukur suhu tubuh pasien Benda apa aku? Telmometer Aku biasanya berwarna putih Aku berfungsi untuk membalut luka Bisa digunakan di kepala sampai di kaki Zaman dahulu Aku juga digunakan untuk membuat mumi Benda apa aku? Perl Ben Mungkin itu dulu ya Kita ganti game yang lain Empat sehat lima sempurna Kita bermain dengan istilah yuk Makanan pokok Gandum Bahasa Inggrisnya Wheat Corn Jagung Kentang Potato Jadi selain nasi Ada makanan pokok lain Sebagai pengganti nasi Ada kentang Ada jagung Ada gandum Lauk Pau Ayam Chicken Sapi Kou Udang Srim Ikan Fish Sayuran Apa aja yang tergolong sayuran Coal Coal Cabbage Mentimun Cucumber Sawi putih Cina Cabbage Water Carrot Buah-buahan Mangga Mengo Jeruk Limun Lemon Melun 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 Yang terakhir Lima sempurna Susu Susu Ada susu kambing Coal Susu kuda Atau susu kuda liar Horse Dan yang paling sering diminum Adalah Susu sapi Coal Ini tadi Empat sehat Lima sempurna Sekarang Kita Mengenal Tubuh Kita Teman-teman Kita Belajar Mengenali Tubuh Kita Yuk Untuk soal Satu Sampai Empat Kita Belajar Mengenal Indra Yang ada Di wajah Kita Sedangkan Soal Lima Sampai Sepuluh Kita Belajar Mengenal Seluruh Anggota Tubuh Kita Yang lainnya Bagian Mana Yang Untuk Makan Dan Berbicara Untuk Menengah Dan Tempat Anting-anting Untuk Mencium Masakan Ibu Dan Bernafas Lalu Untuk Melihat Yang Jadi Tempat Makanan Yang Kita Telat Dan Berisi Lambung Usus Halus Dan Usus Besar Hal Yang Untuk Memegang Sesuatu Menempar Lempar Mengambaikan Tangan Yang Mana Hayo Hal Tempat Otak Kita Untuk Berfikir Yang Terdapat Jantung Untuk Memompah Darah Keseluruh Tubuh Dan Paru Paru Untuk Mengolah Udara Yang Kita Hirup Bagian Tubuh Mana Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Berjalan Berlari Ataupun Menendang Bola Bagian Tubuh Mana Yang Berfungsi Untuk Memakai Cincin Sudah Kita Mainkan 3 game Tentang Siapa Tebak Tebakan 4 Sehat 5 Sempurna Dan Tentang Tubuh Kita Isi Rumah Sakit Sudah Kita Lihat Tadi Sekarang Kita Ke Bukit Tentang Mengenal Kata Kata Dalam Bahasa Inggris Yuk Mudah Kok Small Itu Kecil Big Besar Bro Short Itu Pendek Long Panjang Slow Itu Lambat Lawannya Fast Atau Cepat Sleep Itu Langsih Kalau Gendut Wet Lazy Itu Males Kalau Rajin Dilijen Sad Berarti Sedih Happy Berarti Gembira Alt Artinya Tua Yang Artinya Muda Men Untuk Laki Laki Woman Untuk Perempuan Black Untuk Hitam White Untuk Putih Night Artinya Malam J Berarti Siap Tentang Warna Dalam Bahasa Inggris Belajar Warna Yuk Warna White Untuk Putih Kering Buat Hijau Layau Black Itu Hitam Red Untuk Merah Purple Buat Ungu Brown Brown Pasti Coklat Lat Pink Jelas Untuk Merah Muda Orange Tepat Tepat Orang Yee Yellow Pas Bak Kuning Blue Itu Biru Kok Belajar Belajar Angka Atau Numbers 1,2,3,4 Oke deh Dini Lihat Lihat One Untuk Satu Untuk Dua Untuk Dua Itu Tiga Loh 4 berarti 4 5, 5 6 alias 6 7 itu ya 7 8, kalau ini 8 9, wah 9 deh 10 pasti 10 Perbandingan, comparison sudah, color sudah, number sudah, yang terakhir view Wow, beautiful view of the earth Let's take a look Darcy Montains Forex and others The river flowers Some houses in a village Some buildings in a city Belajar inggris berikutnya Tentang kebun binatang Jalan-jalan ke kebun binatang yuk Kita lihat macam-macam binatang Oh iya, di sini Kamu juga bisa belajar bahasa inggrisnya loh Oke deh Kapun binatang, zoo Karcis, tiket Badut, brown Sewan peliharaan itu, pet Kelinci, rabbit Lumba-lumba Lumba-lumba Podolfin Air mancur Fontaine Gajah Elephant Burung Burung Kam Kambing Got Be Be Kuda tapi bisa terbang Bersayap tapi bukan burung Bertanduk tapi bukan kudandel Kuda Pegasus Paling kaya tapi bukan bang Beruang Berkaki banyak tapi bukan ular Nama Ben tapi tidak bisa bernyanyi Sekali kena jepitan langsung tak bernyawa Skorpion Membawa kantung Tapi tidak belanja Kangguru Berkumis tapi bukan reman Kondrong tapi bukan seniman Berekol tapi bukan kucing And I am the king Baik itu tadi Permainan CD Interaktif Anak Cerdas 2 Itu permainan kita Kali ini semoga Bermanfaat Eh ini untuk keluar Loh Benar ini mau keluar Terima Nama Terima Nama Terima kasih telah menonton